Ada penambahan kasus positif sebanyak 64 orang, sehingga totalnya adalah 514 orang. Ada juga penambahan kasus yang sudah sembuh, sudah dua kali pemeriksaan negatif dan dinyatakan sembuh dan dibolehkan pulang sebanyak 9 orang, sehingga totalnya menjadi 29 orang. Namun juga ada penambahan kasus yang meninggal dari perjalanan penyakit ini sebanyak 10 orang, sehingga total yang meninggal pada posisi sekarang adalah 48 orang. Distribusinya bisa dilihat di dalam tabel, dan data ini sudah kami berikan kepada Kepala Dinas Kesehatan Provinsi untuk kemudian dilanjutkan ke rumah sakit bagi kepentingan layanan rawatan rumah sakit, dan kemudian diberikan kepada dinas dalam kepentingan untuk melaksanakan kontak tracing. Sudah barang tentu informasi ini juga sudah dilaporkan oleh Kepala Dinas masing-masing kepada Kepala Daerah masing-masing. Ini yang kemudian harus kita bangun, sekali lagi bahwa social distancing, menjaga jarak, itu harus kita laksanakan dengan basis komunitas saat ini. Harapan kita adalah masyarakat saling mengingatkan, masyarakat saling mengawasi. Beberapa pembelajaran baik sudah kita didapatkan dari beberapa kasus ini. Kemudian yang berikutnya, kita juga sudah mulai menyiapkan tentang rumah sakit tambahan, screening, tes dengan menggunakan rapid test. Dan kemudian opat-opatan yang sudah akan kita gunakan pun juga sudah kita miliki. Namun sekali lagi, opat-opatan ini adalah atas resep dokter, atas indikasi yang diberikan oleh dokter. Tidak dibenarkan untuk kemudian kita simpan sendiri atau kita minum dengan konteks pencegahan. Karena secara keilmuan tidak ada upaya pencegahan dengan meminum obat tertentu. Kembali lagi, bahwa menghindari, meminimalkan, membatasi kontak, ini adalah cara yang paling baik. Yang kedua, jaga imunitas diri masing-masing agar tetap sehat, agar tetap bisa melaksanakan aktivitas ringan di rumah yang seimbang. Karena bukan dimaknai bahwa bekerja dari rumah artinya tidak melaksanakan aktivitas apapun, ini justru akan menurunkan kondisi imunitas kita. Terima kasih telah menonton!